Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI menargetkan keteruakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen. Hal itu menjadi fokus KPPI saat menggelar RAKERNAS di Jakarta. Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI menggelar rapat kajian nasional di salah satu hotel di Jakarta Barat. RAKERNAS yang diri anggota KPPI dan partai politik dari 33 provinsi di Indonesia. Fokus RAKERNAS kali ini adalah meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut KPPI, angka keteruakilan perempuan di DPR RI untuk periode saat ini dibandingkan periode 2014-2019 masih jauh dari kuota 30 persen yang ditargetkan. Karena kita merasakan sekali ya bahwa apa perjuangan para perempuan dalam pencapaian keteruakilan perempuan ini sangat berat. Kalau kita tidak melakukan upaya sejak awal jauh-jauh hari tentu berat buat perempuan duduk di parlemen. Tapi kita juga ingin target 30 persen keteruakilan perempuan pada tahun 2024 ini didukung oleh pemerintah. Ini harus diperjuangkan oleh karena itu. Kalau kita lihat ada peningkatan dari pemilu 2014 ke 2019 dan itu tentunya bisa kalau kita mulai dari sekarang. Jangan besok atau besok lusa, kita cicil apa yang bisa kita lakukan dari sekarang. Yang penting adalah pendidikan. Jadi perempuan itu harus memiliki kapasitas. RAKERNAS KPPI Digular sebagai ajang konsolidasi antar pengurus serta menghasilkan kesepakatan terkait peningkatan keteruakilan perempuan di parlemen khususnya di pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Yulisa Febiola, ANYUS melaporkan.